Kebudayaan, beda sejarah Jangan disamain Data Datanya Yang dulu sama yang sekarang Jata yang dulu sama sekarang Nah, jangan gini Jangan seperti Yang ibu mau, maksud saya begitu Jangan Tuhan, Tuhan Yesus emang Datang ke dunia ini Ngomong aja belepotan abang Bukan ibu, dengerin dulu Makanya ngomongnya jangan grogi Santai aja, jangan grogi Jadi belepotan, santai aja, jangan grogi Firman yang telah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Nah, Yesus itu adalah firman Beri mata apa lagi Mana datanya Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan Karena yang datang Karena yang datang ke dunia ini Pasti manusia ibu Nah, kena Ini artinya Bapak Agung Jangan ngelantur Jangan berasumsi Kalau tidak datanya Jangan ngarang Yesus 100% manusia 100% Tuhan Sementara datanya gak ada Nah, firman menjadi manusia Nah, firman menjadi manusia Bukan firman menjadi Yesus Menurut ibu, firman menjadi manusia apa? Ya, firman menjadi manusia Anda itu juga firman loh Nah, mana bukan loh Masa saya firman Oke, oke Kalau anda bukan firman Firman itu apa? Firman itu Firman itu adalah Kata-kata Allah Yang keluar dari itu Allah Nah, firman itu adalah Kata-kata Allah Yang keluar dari Allah Benar Firman itu perkataan Yang keluar dari Allah Hei firman jadi Nah, betul Firman itu adalah Oke Firman itu adalah Allah Eh, dia ngomong aku diam Biliran aku ngomong Dia gak mau diam Silahkan, silahkan Anda mau bergarasi, silahkan Nah, firman itu adalah Perkataan Allah Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu menjadi manusia Bukan firman itu menjadi agun Emang agun gak manusia? Ya Balik lagi Sudah dijelasin Sudah dijelasin Balik lagi Ya, kan Emang ada bukan manusia? Emang ada Sekarang saya minta datanya Firman menjadi Yesus mana? Ayo Firman menjadi Yesus mana? Gak ada yang disebut Firman menjadi Yesus Gak ada Ya, iya Firman menjadi manusia Emang anda bukan manusia? Firman itu menjadi manusia Nah, anda manusia atau tidak? Anda manusia atau tidak? Beda Kalau saya kan manusia dari Oh, beda Kalau saya tuh manusia yang keluar dari hubungan suami istri Ayah dan papa dan mama Bang Agon Yang ketahui itu Iya, iya Betul-betul Gini bang Kalau benar Yesus itu adalah Firman yang menjadi daging Lalu dia mengeluarkan Firman juga gak? Dia bukan mengeluarkan Firman Tapi kehidupannya adalah Firman Kehidupannya adalah Firman Kehidupannya adalah Firman Kalau semua, semua Firman yang telah diberikan itu Dari mana itu dia dapat? Jukan ada kalimat itu di Bebel itu Sudah kubutkan Apa yang dikatakan Apa yang dikatakan Isus adalah Firman Apa yang setiap Tuhan Yesus lakukan adalah Firman Dari mana dia dapat itu? Ini satu-satunya Firman itu telah menjadi manusia Bapak Firman itu telah menjadi manusia Masukin kotak tuh Oke Firman itu telah menjadi manusia Segala Firman yang telah engkau berikan kepadaku Telah kuserahkan itu Segala Firman itu dari mana itu? Ada segala Firman loh Jadi Firman itu Firman itu menjadi manusia Firman itu yang keluar dari Bapak Firman itu menjadi manusia Ya saya tanya ke Bapak deh Menurut Bapak Firman itu menjadi manusia Apa maksudnya? Apa maksudnya? Firman itu menjadi manusia Apa maksudnya coba? Coba apa? Saya tanya ke Bapak Saya tanya Bapak Firman itu menjadi manusia Kalau saya ini dari mana? Saya dan Anda ini dari mana? Saya dan Anda itu dari bumi lah Dari janin kedua orang tua Dari janin kedua orang tua Yesus Yesus lahir dari roh kudus Dari roh kudus Dari roh kudus Dari roh kudus Dari Allah keluar dari Bapak Baik Kalau Yesus keluar dari roh kus Dari Bapak Kenapa butuh nama Yosef Eh kenapa butuh nama Yosef disitu? Untuk Bapak harus disuruh kawin Kenapa? Nah kalau di jaman itu Kalau di jaman itu ya Di jaman Yesus lahir Ya Kalau seandainya Kalau seandainya tidak ada Bapak Dia pasti akan Dia pasti akan kena Hukum adat istiadat Yahudi Bagus jawabannya Artinya disini Tuhan malu-malu Tuhan takut berarti sama manusia Ya jelas ya Saya ulangi Kalau benar Yesus itu Tuhan Ya dan mengandung roh kudus Dan dia roh kudus itu menjadi daging Daging itu manusia itu menjadi Yesus Yesus itu adalah Tuhan Kenapa dia butuh Yosef Sebagai topengnya? Kenapa roh kudus Tidak ada orang sendiri yang datang? Jadi menurut Bapak harusnya bagaimana? Menurut Bapak harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya Kalau benar dia Ya sekarang gini Bang ya Kalau benar dia Tuhan Ya Biarkan Bunda Maria itu Melahirkan tanpa perlu dikawin sama Yosef Kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut Tidak mau ngomongan orang gitu? Harusnya langsung Harusnya langsung datang Tanpa Maria Tanpa Yosef Tanpa Maria gitu Harusnya langsung cek Datang gitu Bukan Bukan Tanpa Maria dikawini sama Yosef Yosef gak perlu kawin Gak perlu lagi udah Cukup Maria sendiri aja gitu Ngapain mesti takut ngomongan orang? Kan yang dikayakan Gak bisa Kalau di jaman Yahudi Kalau 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 kawin di luar Kalau hamil di luar nikah Itu udah dilemparin Pak Artinya disini masih ada ketakutan ya? Bukan ketakutan Bukan ketakutan Bukan ketakutan Apa? Bukan ketakutan Apa loh kalau Ketakutan Takut dihakimi kan? Takut ditimpukin sama orang kan? Takut dirajam kan? Karena dia Dikira hamil di luar nikah Lah kalau dia benar Kalau dia benar itu anak-anak Tuhan Kenapa mesti takut? Pasti Tuhan itu kan membelanya Kenapa mesti ada Yosef disitu? Ayo Emang mesti begitu Pak Jalannya mesti begitu Rencana Tuhan Bukan rencana manusia Rencana Tuhan Bukan rencana manusia Pak Bapak Itu rencana Tuhan Ya itu rencana Tuhan Seperti itu Tapi kalau sana Bapak mau begini Gak bisa Itu emang rencana Tuhan Kehendak Tuhan Rencana Tuhan Jalannya Tuhan Baik beginilah Ini saya contohkan Saya contohkan ke mbak blokir aja nih Ke host ya Saya tahu ini sih mbak blokir ini Di dalam mbak blokir ini Ada anak saya Ya kan Dan kenapa mbak blokir Untuk menutupi diri saya Mbak blokir Saya suruh kau Dengan bang oji Ya kan Karena saya takut nanti saya Kalau ketahuan itu anak saya Kenapa mesti saya takut Orang saya yang berkuasa kok Kenapa saya suruh bang oji Secara simple Di situ pengetahuannya Kalau dia bener Tuhan Kenapa di situ ada Yusuf Kenapa pakai Apa tumbalnya Yusuf di situ Biarin aja orang Tuhan ini kok Ayo silahkan Ya gak bisa Disitu kan ada lingkungan Ada tetangganya Loh Tantar Tantar terangganya bilang Kok Maria Hamil tanpa suami Yang gak bisa lah Gimana ceritanya pak Itu semua Dari cara Tuhan 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 dia Kenapa mesti takut Kenapa mesti takut Adam aja Adam eh Makanya begini loh Kenapa ada Dia anak Tuhan Ada roh kudusnya Dan orang-orang itu pun tahu Ketika dia begitu Begitu dia lahir Ngeluarin mujizat Ngeluarin karya Tuhan Orang-orang tahu Oh iya bener ini anak Tuhan Gak perlu lagi ada si Yusuf Yusuf itu Gak perlu Udah tahu jelas Begitu dia lahir Oh iya bener Seandainya dia mau dirajam pun Seandainya dia mau dirajam Rajam itu membal semua Gak ada yang kena ketubuhnya Maria Kenapa mesti takut orang Tuhan Kok di dalam tubuhnya Gimana Ibrut Bener-bener Ibrut Bener Silahkan pak Silahkan pak Silahkan pak Silahkan pak Silahkan pak Silahkan pak Tuhan tuh Orang-orang anak-anak Banten Kali kuat semua Dipikirnya begitu Bukan gitu Bang Agun Artinya Yang dikandung Maria Bukan Tuhan Susah kali sih nangkap Artinya Yang dikandung Maria Bukan Tuhan Kalau yang dikandung Maria Tuhan kan anak Tuhan Kenapa harus takut Artinya Yang dikandung Maria Bukan Tuhan Ini ada 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 Ayat Silahkan ayatnya Silahkan Maria mengandung Tuhan Bukan Tuhan Ya itu dia Memang bukan Tuhan Mengandung roh kudus Mengandung roh kudus Mengandung roh kudus Sekarang Tadi firman sekarang Mengandung roh kudus Yang dibuat balikan Makanya Bapak yang bilang Tadi dia firman Sekarang roh kudus Bapak bikin status Yesus aja Enggak konsisten Bikin statusnya Jadi Bang Handi nih Bang Handi Makanan Bang Handi Makanan Bang Handi Justru cara berpikir Bapak itu tadi Justru membatasi Kuasa Tuhan Malah saya kebalik Pak menurut saya Menurut Bapak Tuhan tuh mau apa Mau jadi apapun Bisa Pak Menurut saya Berarti menjadi Iblis pun bisa Gak bisa Karena Tuhan tuh gak bisa Bisa Nah inilah Bapak membatas itu Tuhan tuh Tidak baik Kok jadi Iblis gak bisa Kok jadi Bapak yang larang Tuhan Mau jadi apa aja Berbuat jahat Alah itu gak bisa Kenapa Memangnya Bapak tuh serbat Tahu tentang Tuhan itu Bagaimana Atau Bapak bilang Tuhan tuh bisa jadi Apa aja bisa Berarti menjadi Iblis pun bisa Dia tapi Kok tidak bisa Kok jadi Bapak yang atur Tuhan Oh gak tuh Tuhan Emang seperti itu Lu yang atur Tuhan Tadi bilang Tuhan bisa jadi apa aja Bisa Jadi bisa Oh gak bisa Lo kok jadi Bapak yang atur Ya Tuhan mau jadi apa aja Terserah dia Itu gak Bapak yang atur Tuhan Bapak yang atur Tuhan Masa alam Lurusin dulu Lupa Tadi Bapak bilang ya Tuhan jadi apa aja Bisa Berarti jadi Jadi Iblis itu Bisa gak Loh Ini logikanya Pak Pak di pantat Ini logikanya Loh kok jadi kasar Pak ngomong ya Buka jadi kasar Keluar bahasa Asih ya Bukan Keluar Keluar Nah tadi kan Bapak bilang Tuhan jadi apa saja Bisa Berarti jadi Iblis pun bisa Iya tapi gak mau bisa Seperti itu Nah kenapa Bapak jadi ngatur Tuhan Mau Tuhan mau jadi apa aja Ampun Memangnya Bapak sudah ada Perintah ada mandat dari Tuhan Untuk mengatakan Tidak bisa jadi itu Jadi ABCD Memang sudah ada mandat Sudah ada perintah Resmi langsung dari Tuhan Kepada Bapak Sudah ada perintahnya Mandatnya Bahwa Bapak saat ini Perwakilan Daripada Tuhan Sudah ada validasinya Legitiminasinya Untuk Bapak Ya Pak Agun Ya Tapi menurut saya Sudah ada Legitiminasinya Sudah ditunjuk Tuhan Bapak untuk berkata begitu Menurut Bapak Bapak juga Sudah tunjuk Tuhan Makanya saya bertanya Karena saya gak bernarasi Bapak yang bernarasi Makanya saya tanyakan Loh kok Bapak yang gak terima Bapak Benarasi saya lempar balik Bapak yang gak terima Saya jawab Bapak Dengan teman-teman Tadi saya dengar dulu Pak Eh dengar dulu Tadi Bapak bilang Tuhan bisa jadi apa Bapak Bisa jawab Bapak Nah sekarang jadi Bapak gak bisa Oh gak bisa Loh memang kok Jadi Bapak yang atur Tuhan Pendak betuhan Siapa Bapak Dia depan Tuhan Udah udah cukup Gini aja deh Mas Agung Tuhan Gini aja deh Mas Agung Tuhan Anda berapa sih Mas Agung Tuhan itu adalah Esa Siapa yang asa itu Bang Tuhan lah Saya tadi Tuhan Esa Dibulak balik Namanya siapa Bang Nama Tuhan Anda siapa yang asa itu Bang Nama Tuhanku yalah Yahweh Oh bukan Yesus Dibulak balik lagi Tuhan Anda bukan Yesus Yesus yang menjadi Yang menjadi manusia itu Firman yang menjadi manusia itu Saya benar-benar saya nggak nasih Ya kok jadi diputersi Tuhan Anda yang asa itu Namanya siapa Tuhan dijelasin Nggak ngerti Dijelasin Nggak usah dijelasin Tinggal disebut Tapi Nggak usah dijelasin Desebut aja Tahu Nggak usah dijelasin Mas Agung Gini lho Saya mau ngejelasin Saya nggak mau ngejelasin Bapak yang ngomong Coba Ya dengerin coba ya Tuh Siapa Nama Dengerin Ini Julius Julius Diam dulu ya Halo Mas Agung Tuhan Halo Mas Agung Nama Tuhan Anda yang asa itu Siapa Nama Bang Saya minta Nama Tuhan Anda Yang asa siapa Jawab nih Ya Yahweh Yahweh Baik Pegang ya Yahweh ya Jangan dirubah lagi Nama Tuhan Anda Yahweh ya Baik Kalau Yesus itu Apa Bang Nah baik-baik Saya kesitu Tanya lagi Yesus itu Firman yang menjadi manusia Firman menjadi manusia Berarti Manusia Yesus ini Bukan Yahweh ya Firman yang menjadi manusia Firman itu Bersama-sama dengan Yahweh Berarti Yahweh Berarti Yahweh Ikut dalam diri manusia Baik lagi nih Kan baik-baik Firman Perkataan Allah Itu menjadi Yesus Perkataan Allah Itu menjadi Yesus Kan nggak ditanya itu Siapa yang menjadikan Ya ngeri nanya Bang Besok Coba Coba Perkataan apa Ya dengerin ya Apakah Yahweh Dengan Yesus itu Sama atau beda Sama 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 ya Bang Ya Baik Yang menciptakan Alam semesta Siapa Bang Yahweh Bukan Yesus Baik lagi Kan gue bilang Tadi Yahweh Yesus itu adalah Yang keluar dari Bapak Mereka ini Yesus itu keluar dari Bapak Atau keluar dari Rahim Maria Yesus yang keluar dari Bapak Melalui Rahim Maria Oke Oke Baik lagi Jadi yang ini Sabar dulu Sabar dulu Bang Bang Aku jauh marah-marah Nah Santai Nanya Bolak-balik Nanyanya Pak Kakak Bolak-balik Bang Jadi Yesus ini Waktu di dunia ini Dia manusia Atau dia Tuhan Dia manusia Yesus adalah manusia Manusia Berarti dia bukan Tuhan ya Nanti dulu Saya jelasin Manusia Karena dia Karena dia Ditinggal di dunia Pak Kalau tinggal di dunia Kalau tinggal di dunia Yesus menjadi Allah Ya Orang pada mati kali Pak Lihat Yesus Karena kemudian Kan tidak dijawab Makanya Makanya Yesus Datang ke dunia ini Menjadi manusia Tama seperti manusia Artinya Waktu Yesus hidup di dunia Dia bukan Tuhan Betul Maka Baik lagi kan Balik lagi kan Kan gue bilang lagi Satan sudah bilang Yesus keluar dari Bapak Yesus keluar dari Bapak Ini loh Bang Yesus ini Gue dengerin dulu ya Bang Abang bisa dengerin saya dulu gak Ngerin ya Bang Yesus ini kan Sembilan bulan di kandungan Terus kemudian dilahirkan Bayi bertumbuh kembang Menjadi dewasa Ya selama proses itu Anaknya Maria ini Manusia atau Tuhan Bang? Seratus persen manusia Seratus persen Allah Oh seratus persen Jadi anaknya Bunda Maria Ada 200 persen Nah Bekati 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 Dan yang Menjadi Anaknya Maria berpersen Persen Ya udah Anaknya Bunda Maria Entah dulu Anaknya Bunda Maria Ini berapa persen Mek Engkak persennya Bayangnya ngomong yang persen Loh Bukan saya Saya meyakinkan aja ke Bapak Bahwa Ibu itu manusia Yesus datang ke dunia ini Menjadi manusia Yesus datang ke dunia ini Menjadi manusia Tetik Oke Jadi Selama dia menjadi manusia Dia bukan Tuhan ya Nah itu lagi Itu yang Baik lagi kan Tuhan Kalau begitu Saya keluar lagi Keluar lagi Yesus 100% manusia 100% Allah Nah Oke Baik 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 Ya udah cukup Berarti Anaknya Bunda Maria 200% Nah Baik lagi Kamu kan Baik lagi Saya tahu Ya kan Anak sendiri yang ngomong Bang Ini papa Pertanyaannya Dia pertanyaan Gini aja Pertanyaan Yesus manusia Atau bukan Manusia Udah Manusia Kalau Apakah manusia Itu adalah Tuhan Nah Jadi Tanya Seperti itu Kalau Seperti itu Saya keluar lagi Yesus 100% Manusia Yesus 100% Allah Berarti anaknya Maria 200% 100% Manusia 100% Tuhan Baik lagi Kan anda yang ngomong Bang Persen-persenan Baik lagi Pak Cuma Makanya Ini pak Saya jelasin aja Saya jelasin aja Gak usah dijelahin Bang Nanti saya Bukan jelasin itu Saya jelasinnya Kalau Gak usah dijelasin Nanti kalau ditanya Baru jelasin Ngomong sebentar pak Saya ngomong sebentar Sebentar Satu menit Sebentar Ya silahkan Pak Kalau alkitab itu Kalau kita tidak Membuka hati Membuka pikian Nggak akan ngerti Ngerti pak Saya jantinya Saya pun orang Kristen ya Nggak akan ngerti pak Oh ada sendiri pun ngerti Bukan Bukan begitu Maksud saya Nggak akan mengerti Orang Kristen sekalipun Saya pun Nggak akan mengerti semua Karena di alkitab itu Banyak rahasia 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 Jadi Jadi Nggak bisa Jadi Jadi Pak Agung Jadi Nggak bisa Dipermudai Ya Coba dipermudai Bisa nggak dipermudai Apa itu Oke coba Saya tanya Bagaimana Mempermudai Begini bang Anaknya Maria itu Namanya Yesus Kan gitu ya Yesus ini Tuhan atau manusia Bang Manusia Kan saya Selesaikan Saya udah kasih tau Ke Bapak Di dunia ini Yesus menjadi manusia Manusia Anak manusia Sebetulnya juga Oke Jadi selama Yesus hidup di dunia Dia manusia Dia bukan Tuhan ya Iya manusia Dia Selama di dunia ini Menjadi manusia Dia Iya Berarti Yesus Bukan Tuhan Waktu ada di bumi Betul Bukan Tuhan Waktu di bumi Iya Kan ada yang ngomong Dia manusia Iya Tapi nggak bisa Seperti itu Terus Ada sendiri Yang ngomong Yesus Di bumi Manusia Terus Lanjut Lanjut Berarti Selama Yesus Hidup di dunia Dia hanya manusia Dia bukan Tuhan Terus Artinya Yesus Bukan Tuhan Bapak Ngomong dulu Abang Saya ulang ya Saya ulang ya Pelan-pelan ya Di permuda ya Permuda ini Anaknya Maria itu Namanya Yesus Selama hidup di dunia Manusia atau Tuhan Diam dulu kau Kaira Diam dulu Jangan dua orang Nanti perbedaan Nanti jauh kamu beda loh Satu-satu dulu Saya ulang ya Saya ulang ya Jangan diganggu Yang ganggu temennya Kaira Anaknya Maria ini Pernah Dikandung Dilahirkan Jadi bayi Sampai dewasa Dia di dunia Bernapas Makan tidur Ngantuk Seperti kita Apakah Anaknya Maria ini Manusia atau Tuhan Manusia 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 Bang Ngomong lagi Ngomong lagi Manusia atau Tuhan Bang Manusia Manusia Artinya Selama Yesus hidup Di dunia Dia hanya manusia Dia bukan Tuhan Betul Ya Betul Jadi Yesus selama bernafas di bumi Dia bukan Tuhan Tanda tangan ya bang Bukan Itu pertanyaan kok Kok bukan Tuhan Ya manusia dia manusia Bukan Tuhan Dalam koma dong Dalam kurung Kalau pertanyaan Tuhan bukan Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus adalah Tuhan Katanya manusia tadi Ya saya bilang manusia Apakah manusia itu adalah Tuhan Manusia Gimana Gimana Manusia adalah Tuhan Apakah manusia Apakah manusia Yesus adalah Tuhan Bisa saja Allah Bisa saja Bisa berbuat apa saja Allah Bisa berbuat apa saja Oh jadi manusia Yesus Allah Mau Mau Menjadi manusia Bisa Karena Allah Ada yang dibatasi Aduh lho bang Jadi manusia Yesus ini Tuhan juga Sampai Aku Dipermudah Banyak Katanya mau dipermudah Biasa Saya ada jelasan permuda juga Bapak gak ngerti Ya coba 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 ulang ya Gini pak Apakah Apakah manusianya Yesus ini adalah Tuhan Silahkan bang Tuhan Tuhan Ya Tuhan Jadi anaknya Dia Jadi Jadi anaknya Maria adalah manusia dan Tuhan Betul 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 Tuhannya Maria siapa bang Yahweh Bukan anaknya Anaknya kan firman yang menjadi manusia bapak Tadi manusia dan Tuhan Lama aja Iya Iya bisa saja Bisa saja pak Bisa aja Bunda Maria menuangkan anaknya gitu Bisa aja pak Bisa jangan bingung bang Jangan bingung santai bang Bukan bingung Bingung-bingung Bingung Bapak aja gak ngerti-ngerti Di bulat balik pertanyaannya pak Enggak loh Saya akan nanya Tuhannya Maria siapa Tuhan Maria Yahweh 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 Kalau Tuhan nya mas Agung siapa Kalau Tuhan nya mas Agung siapa Kalau saya Yahweh Yahweh juga Berarti Yesus bukan Tuhan Yesus adalah firman Dibilang Yesus adalah firman Yesus adalah firman Yesus adalah firman Bulat balik terus Apa yang ngomongnya Tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan loh Itu tuh Yahweh dan Tuhan Yesus itu sama-sama keluar Dan Yesus adalah firman Yesus adalah firman Kan gak nanya Kita kan gak membicarakan firman Dengan Pak Dengan Pak Bu Nadi Berbicara nih Bu Nadi berbicara Bapak Nih Yang keluar tuh Bapak tuh Dan keluar Bapak tuh Sama Bu Nadi Pak Masa saya harus bingung Harus diem Ke Bapak Hmm Saya ulang kembali ya Saya ulang kembali Saya ngomong sebentar Satu menit Ngomong satu menit Silahkan Bang Bapak dan Yesus itu sama-sama Firman Yang menjadi Yesus itu firman Yang menjadi manusia Yesus itu adalah Kata-kata Allah Pak Yesus adalah kata-kata Allah Nah Kalau dipisahkan Yesus Allah adalah Akan bisa Allah akan bisu Kalau dipisahkan Pak Ngerti gak Pak Disitu Pak Yesus itu kata-kata Atau Ntar loh Bang Karena tadi mengatakan Yesus itu kata-kata Allah gitu Jadi Yesus hanya kata-kata Dia bukan manusia Bukan kata-kata Firman Nah kalau jadi manusia Karena Yesus datang ke dunia Harus dia menjadi manusia Pak Mesti menjadi manusia Sama seperti kita Mesti jadi sama seperti kita Kenapa menjadi manusia Karena dia Karena dia Untuk menyelamatkan dosa manusia Oke Untuk mati Menjadi Juga Dia mesti punya Batraga juga Dia mesti Mesti punya raga Mesti punya Sama seperti kita Yang manusia Pak Iya udah Artinya Yesus ini Sama seperti kita Betul Ya betul Berarti dia bukan Tuhan Nah baik lagi Baik lagi kan Kalau Yesus itu sama dengan kita Terus Yesus Tuhan Kita semua ini Tuhan juga Tuhan Tuhan sesuanya di manusia Tuhan sesuanya di dunia Pak Kalau Bapak nanya Yesus Jadi dunia ini Di dunia ini Bro Bapak nanti Sebentar Kalau pertanyaan begini Yesus di dunia Manusia bukan Manusia Kalau Yesus di surga Allah atau manusia Gak mungkin di surga Dia menjadi manusia Kalau di surga Yesus adalah Allah Oke baik Maksudnya begitu Pak Nanyanya Oke Boleh Kalau begitu Coba Mas Agung Yang bertanya sendiri Anda jawab sendiri Coba Ya gue Ngomong seperti itu Gue kasih tau nih ya Ya coba Itu masuk akal Yesus di dunia manusia bukan Manusia Pak Manusia oke Yesus di surga apa tuh Manusia atau Allah Allah Nah Itu bener Pertanyaannya Coba jawab sendiri Pertanyaannya Pak Dengar Pak Kalau Yesus Kalau Yesus Dia di dunia Menjadi Allah Kita mati Lihat Lihat lewatnya Lewat bayangan aja Kita mati Kalau Yesus jadi Allah Di dunia Oke Udah Bang ya Pakai otak dong Pakai pikiran dong Pak Maka Yesus di dunia Menjadi Allah Yesus Yesus itu di surga Sekarang ini Masih manusia ke Atau bukan lagi manusia Yesus di surga tuh Sudah menjadi Allah Duduk Duduk Di sebelah kanan Allah Di sebelah kanan Allah Itu masih anaknya Maria ya Bang Bukan lagi Bukan lagi anak Maria Pak Dia udah menjadi Kalau di surga Udah menjadi Allah Pak Udah menjadi Yang mahas tinggi Sekarang anak Maria dimana Bang Anak Maria Oh iya udah Nggak ada Pak Hilang Kok hilang Dimana Bang Dia udah Yesus ada Yesus sudah naik Ke surga Dengan tubuh Kemuliaannya Yang di atas Pak Di surga Ke surga Izin dulu ya Bang Yang disalip itu Anak Maria atau bukan Yang disalip Anak Yesus Anak Maria Ya betul Oke baik Yang dikubur itu Bang Anak Maria atau bukan Yes Anak Maria Anak Maria Yang bangkit Makan ikan goreng itu Anak Maria atau bukan Yes Anak Maria Masih anak Maria Yang terangkap ke surga Anak Maria atau bukan Iya Waktu di dunia Anak Maria Yang terangkap ke surga Anak Mariam Waktu di dunia Anak Maria Waktu di dunia Waktu di dunia Waktu dunia Iya 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 Ini kan Masih anak Maria Yang disalip Anaknya Maria Yang dikubur Anak Maria Yang bangkit Makan ikan goreng Anak Maria Yang terangkap Ke surga Masih anak Maria Iya Oke Sampai di surga masih anak-anak Eh dengerin dulu Dengerin 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 dulu bang Dengerin dulu bang Yang terangkat ke surga masih anak Maria Namanya Yesus yang di surga Yang namanya anak Maria Yang masih anak Maria Sampai di surga masih anak Maria Di surga duduk sebakanlah Dia menjadi Allah Menjadi Allah Yang setelah terangkat ke surga Sampai di surga Apakah Yesus masih anak Maria Atau udah bukan Dia yang terangkat Dia yang kalau duduk masih di dunia Dia anak Maria Masih anak Maria Sebagai manusia bapak Sebagai manusia Kalau dia udah naik ke surga Dia menjadi Allah pak Iya Di dunia ini anaknya Maria Ini saya tanya loh bang Yang terangkat ke surga itu Yang terangkat ke surga Dengerin dulu bang Saya dulu lah bang Saya dulu lah Dengerin ya Setelah dia makan ikan goreng Ini aktivitas 40 hari di bumi Disaksikan oleh hampir 500 orang Terangkat ke surga Pertanyaan sederhana bang Yang terangkat ke surga ini Masih anak Maria Atau bukan lagi anak Maria Silahkan Oke Yang terangkat ke surga itu Yang terangkat ke surga Yesus kan terangkat itu bukan dengan tubuh Tubuh jasmani pak ya Ya Dan bukan tubuh Tubuh duniawi Bukan tubuh Tapi tubuh Kemuliaan Nah di pas dia Mas Yesus naik ke surga Dia menjadi Allah Dia itu sama-sama Oke baik Tubuh aslinya Lebih tubuh aslinya Yesus dimana bang Berubah menjadi tubuh kemuliaan pak Oh ya makan ikan goreng Itu tubuh kemuliaan Bukan Di Yesus berubah menjadi tubuh Menjadi menyetol Dia waktu naik ke surga Dia menjadi Menyemuk Berubah menjadi tubuh Apa tubuh kemuliaan Oke baik Tubuh kemuliaan itu masih anaknya Maria gak Nah baik Bapak saya jelasin deh tadi ya Kalau usahanya Yesus masih di dunia Itu semua anak manusia Anak Maria Nah ya Pertanyaan saya kasih tau lagi Iya 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 Tapi gak ngerti Ngerti pak Lu gimana sih Selama Yesus masih di manusia Selama Yesus masih di dunia Dia anak Maria Dia anak Maria ya Selama dia dinar juga ya Tetapi Tetapi Setelah dia diangat ke surga Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapak Memiliki tubuh kemuliaan Allah Bapak Tubuh kemuliaan itu Masih anak Maria atau bukan? Nah balik lagi Balik lagi Dan balik lagi Gila Ya kenanya bang Kan saya tanya kasih tau Selama di dunia Yesus adalah anak manusia Selama di dunia Yesus anak manusia Selama di dunia Yesus anak manusia Selama di dunia Yesus anak manusia Oke sekarang Anak Maria Ya kalau begitu Anak asli Bunda Maria Dimana sekarang? Ya Aduh Ya bapak Ya ini saya nyari Anaknya Bunda Maria Kemana? Yang terangkat ke surga Bapak Yang terangkat ke surga Itu anaknya Maria Setelah sampai di surga Apakah masih anak Maria Atau bukan lagi? Setelah terangkat ke surga Ya bukan anak Maria Setelah terangkat ke surga Setelah Yesus Setelah Yesus Menyerah terangkat ke surga Yesus duduk di sebelah kanan Alah Bapak Udah gitu Udah begitu Nggak ada Mungkin-mungkin Maria Pak Berarti di surga ini Yesus ini bukan lagi Anak Maria ya? Kalau di surga bukan Bukan lagi Berus alam Maria kemana? Ya Kita tanya sedih Bapak kemana? Sama tanya saya kemana? Ditanyain kemana? Anda ini hilangin Anda ini menghilangkan anak orang Bukan bapak Pertanyaannya Pertanyaan yang tidak ada jawaban Ngertinya Pak? Pertanyaannya Enggak Anda menghilangkan anak orang Ya bukan pertanyaan sia-sia Pertanyaan sia-sia Mana Mana Anak Maria Udah tahu Udah naik ke atas Mana Di atas lu jangan hilangin Anak orang Di atas mana anak orang? Kan Kalau yang terangkat ke surga Anak Maria Sampai di surga Ya masih anak Maria dong Kenapa Anda hilangin Anak orang? Nggak ada yang hilangin Kalau nggak hilangin mana? Kalau nggak ada yang hilangin Berarti di surga Masih anak Maria Yesus itu Kalau sampai di surga Bukan lagi Berarti hilang anak orang Lanjut 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 terus yang lain Pak Yang mana yang dipegang nih? Hilang atau ada nih anak Maria nih? Pertanyaan itu Pertanyaan sia-sia Pak Saya coba Itu jawabannya Pertanyaan yang bodoh Pertanyaan yang sia-sia Pertanyaan yang tidak ada jawaban Jangan membodohkan pertanyaan saya Bang Saya ini bawa kilih anak kecil Iya saya juga kasih tahu ke bapak Saya tahu Ke bapak Sekarang gini deh Bapak tanya ke Bapak tanya deh Ke Ke Apa Ke siapa deh Tanya deh Itu pertanyaan yang aneh-aneh Itu pertanyaan Bang kita tahu ya Bang ya Abang tahu gak Kalau kuburannya Yesus itu kosong Enggak ada fisiknya Bang Iya benar Iya benar Artinya Semua badan-badan Semua badan-badannya Naik ke surga Laki-laki dia naik ke surga Bang Dalam tubuh kemuliaan Kemuliaan Betul Apa arti tubuh kemuliaan itu Bang Tubuh surga Seperti roh Berarti dia tidak punya jenis kelamin lagi Nah Gendek kristi keselengkangan Nih Enggak ada laki-laki loh Jangan anda merubah Kelaki-laki yang Yesus Menjadi tidak berkelamin Nah Saya kasih tahu apa ya Di surga itu udah gak ada Gak ada Gak ada acara-acara seksa Kan Saya gak arah ke sana Bang Yesus ini Dengerin dulu Bang Yesus ini Di bumi laki-laki Setelah sampai di surga Masih laki-laki Kak Atau bukan lagi-laki-laki Bang Sedangkan loh pertanyaannya Itu gak bicara laki-laki perempuan Ya betul Berarti Yesus di surga Tidak punya lagi Jenis kelamin laki dan perempuan Begitu Loh Kan sudah dibilang Tubuh kemuliaan itu Tidak bicara laki-laki perempuan Gimana saudara ini Jadi Yesus ini Tidak punya lagi Jenis kelamin laki atau perempuan di surga Betul? Bukan apa? Goblok Namanya itu Bukan apa? Karena itu kelamin perempuan Bicara soal laki-laki perempuan Ya Karena udah gak ada gunanya Laki-laki datang di sana Bang Bang Yesus ini di bumi laki-laki loh Dengerin dulu Pak Kaira Pak Kaira Dian dulu ya Sabar ya Sabar Yesus Anak Maria ini Laki-laki Pertanyaannya itu Tidak berguna itu Kan sudah dibilang Dengerin dulu Bang Yesus ini di bumi dia laki-laki Apakah setelah sampai di surga Bukan lagi laki-laki? Silahkan Bukan laki-laki Bukan perempuan Tubuh kemuliaan itu Tidak berjalan Anak Maria hilang dong Bang Bacara Maria hilang Ya Yesus itu anak Maria Anak Maria laki-laki Bang ya Ya benar Ya benar Kita tidak bicara laki-laki Perempuan Anak Maria laki-laki di bumi Kenapa sampai di surga Bukan lagi laki-laki Bang Anda itu kan sudah saya bilang Bicara surga itu Tidak bicara laki-laki Perempuan lagi Untuk apa pertanyaan Saudara itu? Kalau Yesus Bukan laki-laki Di surga Bang Kenapa Yesus di surga itu Di wayu 19 nomor 7 Ada perkawinan Anak domba Bang Iya Maksudnya perkawinan Anak domba itu Bukan perkawinan Seperti yang ada Di pikiran manusia Iya Bang Itu menunjukkan Kekuasaan itu Kekuasaan Jangan salah Bang Disitu ada Ada pengantin perempuan Pengantin Perempuannya sudah siap Bang Ada perempuan Bang Di surga itu Perempuan seluruh Umat yang percaya Bang Di surga itu Bang Ada jenis kelamin Ada perempuan Bang Simbol perempuan itu Umat seluruh manusia Yang percaya kepada Yesus Itu iman Kristen Saudara mengatakan Perempuan jenis kelamin Bukan itu Maksudnya Ada Bang Tertulis di bebel Anda Tertulis di bebel Anda Itu ada perempuan Iya Kitab wahyu itu Bukan ditanggapi Bukan ditanggapi Secara fisik Dia punya Tertulis Tersendiri Jadi saudara itu Kalau bertanya iman Kristen Ya saudara harus mendengar Jangan pakai pikiran saudara Nggak akan mampu Saya kan nggak berpikir Bang Saya cuma nanya Iya makanya saya jelaskan Saudara harus memahami Coba usahakan Mengerti Apa itu Saya juga Membaca Al-Quran Tapi saya nggak berani Menggunakan pikiran saya Untuk menerjemahkan Atau menafsirkan Apa isi Al-Quran itu Saya nggak menafsirkan Bang Betul Betul Dekarin dulu ya Bang Saya baca datanya ya Bang Saya nggak pernah menafsir loh Saya nggak pernah menafsir Denger gantian Bang Bang gantian Bang gantian Bang Jangan Abang Bang Kaira Bang Kaira Diam dulu Bang Jangan Abang menuduh saya menafsir Saya hanya bertanya Gantian bicara Saya pakai data Bang Sudah jelas itu Saya ini pakai data Wayu 19 nomor 7 Marilah kita Bersuka cita Dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia Karena hari perkawinan Adak Domba telah tiba Dan pengantinya Telah siap sedia Anak Domba ini siapa Pengantinya siapa Bang Silahkan Bang Saya baca data loh Bang Saya nggak nafsir loh ya Saya nanya Itu perumpamaan Pak Itu perumpamaan Itu di akhir jaman seperti itu Kita sebagai umat manusia Menantikan Tuhan Pak Menantikan kedatangan Tuhan Di akhir jaman itu Menantikan Tuhan Nanti tuh akhir jaman itu Tuhan datang Tuhan datang di atas awan-awan Kita akan dijemputnya Sama seperti perkawinan Sama seperti orang yang berperkawinan Saya baca lagi ya Bang ya Abang nggak baca Bible sih Saya baca dulu Saya baca lagi Biar Abang nggak salah Salam Mari kita bersuka cita Dan bersorak-sorai Dan memberikan kemuliaan Kepadanya Karena hari perkawinan Anak Domba Sudah tiba Dan pengantin perempuannya Sudah siap Sudah perempuan Bang jadi pengantin Gimana itu Ya sama Kita tuh Kita itu Sepaset Seperti menjadi Mempelai Mempelai perempuan Kita tuh manusia Seperti mempelai perempuan Kita Jadi nanti Jadi nanti Mas aku jadi perempuan Di surga Di kabin Yesus Bukan seperti itu Kan saya udah jelasin Ini tertulis Bang Kita itu Kita itu Di surga tuh Udah nggak ada gender lagi Pak Nggak ada laki-laki Perempuan udah nggak ada Oh nggak ada lagi Tapi ini tertulis Ada perempuan Bang Dia kan Biasa bilang Biar kita bentuk Perempamaan Semuanya Perempamaan Perempamaan Yaudah Kalau perempamaan Berarti Yesus Juga perempamaan Semuanya Di surga Ya Nggak ngerti-ngerti Kesannya Perempamaan Bang Itu kata-katanya tuh Abang tau nggak Ada data di Bebeldi Ya Pemungut Pemungut cukai Dan perempuan Perempuan sundal Mendahului kamu Masuk kerajaan surga Ada perempuan Bang Di surga Coba ditaksikan lagi tuh Matius 321 Kalau nggak salah Sebentar ya Bang Sebentar ya Bang Sebentar ya Matius Mana ada sundal Di Matius 2131 Bang Saya baca ya 221 Buka-buka-buka Bukan Matius Matius itu Bang Matius Bener Bang Bener Bang Bener 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 Saya baca ini ya Bang Saya baca ini ya Siapakah diantara kedua orang itu Yang melakukan kehendak ayahnya Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus Kepada mereka Yesus yang berkata nih Bang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut cukai Dan perempuan Perempuan sundal Akan mendahului kamu Mau masuk ke dalam Kerajaan Tuhan Ada perempuan Bang Nah Lihat sampai di atas Siapa Sebatu sampai atas Siapa Tentu sampai atas Siapa Tentu sampai atas Tentu sampai atas Itu karena Perumpamaan Tentang dua orang Anak Perumpamaan Tentang dua orang Anak Tentu sampai atas Tentu sampai atas Tentu sampai atas Tentu sampai atas Abang ini Sebenarnya Enggak diskusi dengan saya Anda yang melawan data Loh Bang Iya Saya Jelas loh Bang Itu Perempuan Perempuan Ada perempuan Bang Banyak Apa yang mau dijawab Yang mana yang dijawab Pak Kaira Itu Tadi Bapak Mengatakan Pemungut Jukai Dan perempuan Perempuan Sundal Akan Mendahului Memasuki Kerajaan Surga Disitu Bukan bicara Kembali Soal jenis Kelamin Pak Andi Perempuan itu Bang Kaira Perempuan itu Jenis kelamin Bukan Bang Iya Dengarkan dulu Dengarkan Itu Konteksnya Alitaurat Merasa benar Paling benar Jadi Yesus Pada saat itu Mencoba Membuka Pikiran mereka Jangan Kalau Bahasa gamblang Ya Sepertu ini Eh kau Alitaurat Jangan kau Pikir kau Diluan nanti Dibenarkan Dalam Kerajaan Surga Kau Mungkin Tertinggal kau Kau tidak Masuk Kerajaan Surga Justru yang Mendahului kau Masuk Kerajaan Surga Orang-orang Yang kau Anggap Hina Seperti ini Perempuan Sundal Tapi bukan Bicara Nanti dia Masuk Kerajaan Surga Sebagai Perempuan Tidak Ada Bicara Soal jenis Kelamin Lagi di Surga Bang Gantian Di situ tertulis Bang Perempuan 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 itu Jenis Kelamin Atau bukan Bang Iya Jenis Kelamin Berarti Di surga Ada Perempuan Ya Bang Tidak Ada Tidak Ada Iya Abang Coba Dengarkan Dulu Pak Handia Dengarkan Silahkan Bang Waktu Itu Ahli Taurat Merasa Diri Mereka Itu Paling Benar Dari Segala Jalanya Dan Merasa Mereka Yang Akan Masuk Kerajaan Surga Tapi Menurut Yesus Justru Perempuan Perempuan Sundal Inilah Yang Mendahului Kamu Masuk Kerajaan Surga Ini Para Pemukukai Ini Bukan Kau Ahli Taurat Itu Konteksnya Tapi Jangan Bapak Bicara Nanti Mereka Di Surga Itu Perempuan Tidak Ada Perempuan Laki-laki Di Surga Kita Itu Tidak Hidup Lagi Sebagai Laki-laki Perempuan Tapi Sebagai Mahluk Roh Begitu Pemikirannya Jadi Nanti Kalau Anda Meninggal Anda Nanti Di sana Tidak Punya Jenis Kelamin Kalau di Surga Tidak Kita Tidak Lagi Sebagai Being Laki-laki Atau Perempuan Pak Andi Ini Bang Saya Baca Data Lagi Tadi Perempuan Matius 12 Nomor 50 Kata Yesus Sebab Siapapun Yang Melakukan Kendak Bapak Kudis Surga Dialah Saudara Laki-laki Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Perempuan Dan Ada Laki-laki Saudaranya Yesus Di Surga Bang Di Bantal Lagi Bang Konteks Di Bumi Itu Pak Andi Konteks Di Bumi Ini Ngomongin Surga Bang Saya Baca Lagi Ya Apa Abang Ini Nggak Baca Abang Kalau Belum Baca Jangan Dibantah Dulu Mending Cari Dulu Saya Baca Lagi Bang Ya Sebab Ini Tulisan Merah Bang Sebab Siapapun Yang Melakukan Kehendak Bapakku Di Surga Ini Ini Yang Berkata Yesus Ini Dialah Saudara Laki Laki Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Oke Pak Handi Coba Pak Handi Tolong Dengarkan Saya Waktu Itu Orang Orang Itu Sedang Mendengarkan Pengajaran Dari Yesus Jadi Mereka Bilang Itu Saudara Saudaramu Dan Ibumu Sedang Ada Di Luar Menunggumu Itu Konteksnya Yesus Lagi Mengajar Lalu Yesus Menerangkan Kepada Orang Orang Itu Isi Pengajarannya Apa Bang Itu Dia Mau Kasih Tahu Orang Yang Menjadi Saudaraku Itu Adalah Mereka Yang Mendengarkan Firman Tuhan Bang Ini kok Enggak Membaca Data Bang Datanya Saya Baca Anda Memplesetkan Datanya Yesus Bukan Memplesetkan Dia Saya Baca Lagi Biar Abang Sadar Jangan Dilawan Yesus Matius 12 Nomor 50 Sebab Siapapun Yang Melakukan Bapakku Di Surga Ini Di Surga Yang Diumongi Nanti Bang Yesus Ngomong Di Bumi Nanti Yang Terjadi Di Surga Adalah Dialah Saudara Laki Laki Dialah Saudara Perempuan Jadi Di Surga Menurut Yesus Ada Laki Laki Dan Perempuan Kenapa Anda Melawan Yesus Bang Saudara Itu Tidak Pas Tanda Bacanya Bukan Seperti Itu Bukan Seperti Itu Ini Abang Kok Membanta Data Ya Bukan Saudara Saudara Salah Memahami Data Saya Memahami Saya Membaca Biar Saya Jelaskan Saudara Baca Itu Bukan Seperti Itu Ini Dibaca Anda Melawan Data Yang Tertulis Saudara Tidak Tepat Membaca Datanya Coba Anda Baca Coba Anda Punya Bible Bacanya Coba Bacanya Coba Bacanya Matius Coba Matius 12 50 Siapa Yang Melakukan Kehendak Bapak Di Surga Itu Bicara Di Bumini Dia Bilang Bapak Yang Di Surga Siapa Yang Kerjakan Kehendak Itulah Yang Saudaraku Itulah Yang Mamaku Itulah Yang Saudariku Itu Anda Mempelesenkan Bata Tidak Bisa Baca Anda Salah Baca Anda Tidak Membacanya Ya Makanya Kalau Enggak Punya Bible Jangan Dibaca Salah Jadinya Yang Bible Di Tangan Saudara Itu Tidak Pas Saudara Membacanya Saya Guru Bahasa Indonesia Masa Saya Enggak Bisa Baca Bang Enggak Berarti Benar Juga Kamu Cara Membacanya Itu Sudah Pasti Salah Kok Saya Di Praming Saya Lama Baca Orang Jelas Bacanya Saudara Salah Membacanya Sudah Pasti Itu Salah Coba Saya Membaca Dulu Baru Pak Agun Baca Apakah Saya Salah Baca Dengarkan Sebab Siapapun Yang Melakukan Genda Bapak Aku Di Surga Dialah Saudara Laki Laki Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Coba Pak Agun Baca Salah Baca Saya Silahkan Pak Agun Baca Ya Tapi Betul Tapi Betul Baca Bacanku Tapi Bapak Mengartikannya Salah Saya Saya Enggak Mengartikan Loh Ya Bukan Bapak 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 Gimana Saya Hanya Baca Dikatakan Mengartikan Salahnya Dimana Saya Membaca Salahnya Begini Itu Bicara Di Bumi Bukan Disurga Yesus Itu Tuhan Bapak Disurga Yesus Membaca Di Bumi Itu Menerangkan Tentang Apa Kerajaan Surga Disurga Sudah Jelas Berarti Menerangkan Tentang Disurga Ada Laki Laki Dan Perempuan Mungkin Dia Bicara Bumi Bapak Satu 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 Coba Mas Agun Baca Dulu Saya Baca Ya Pak Kaira Bentar Oke Lanjut Bentar Ya Saya Baca Yesus Yesus Dan Sanak Saudaranya Ketika Yesus Masih Berbicara Dengan Orang Banyak Itu Ibunya Dan Saudara Saudaranya Berdiri Di Luar Dan Berusaha Menemui Dia Maka Seorang Berkata Kepadanya Lihatlah Ibumu Dan Saudara Saudaramu Ada Di Luar Dan Berusaha Menemui Engkau Tetapi Jawab Yesus Kepada Kepada Orang Yang Menyampaikan Berita Itu Kepadanya Dan Saudara Saudaraku Sebab Siapapun Yang Melakukan Kendak Bapakku Di Sorga Dialah Saudaraku Laki Laki Dan Dialah Saudaraku Perempuan Dialah Ibuku Nah Itu Ada Saudara Laki Laki Dan Perempuan Bapakku 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 Anda Diam dulu Mas Agung dulu Pak Kaira Itu Ada Saudara Laki Laki Dan Saudara Perempuan Bapakku Bapakku Saya 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 Bapakku Ini Tidak Mau Mengerti Saya Ini Tidak Berpendapat Tertulis Bapak Gimana Si Abang Ini Ikan Sudah Jelas Dibacakan Pak Anggun Tadi Siap Sambil Menunjuk Orang Orang Yang Lagi Mendengarkan Dia Pengajaran Dia Inilah Saudaraku Laki Laki Inilah Saudara Saudara Laki 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 Ia Tapi Konteksnya Masih Di Bumi Kenapa Itu Untuk Di Surga Salah Bapak Makanya Saya Kasih Yang Dulu Yang Dulu Mas Agung Itu Untuk Di Surga Terus Menyebut Bapak Bapak Yang Di Surga Bapak Ini Jenis Selamin Saya Kasih Tahu Sama Bapak Suka Di diam dulu ya Anda kok jadi Anda ini nggak ada Bible tetapi anda nerangin salah anda diam dulu ya saya sama akun dulu Bible tapi nggak punya Bible kok benar Anda nggak punya Bible terus anda nerangin gitu loh nah padahal anda mengakui dulu sebentar dulu ya anda diam dulu anda sama melebar kera-kera bener coba pekerah jelasin aja pekerah lebih bener kalau itu eh Matius 1250 itu denger nih yang saya baca ya punya Alkitab itu melakukan kehendak Bapakku di surga Yesus itu menyebutkan jahwe itu Bapakku di surga eh baik dibantah lagi saya kasih data lagi Matius 1929 dengerin baik-baik dan setiap ini penyataan Yesus tulisan merah di Bible ini dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan bapak atau ibu anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal ini ada saudara laki-laki ada saudara perempuan dijanjikan 100 kali lipat memperoleh hidup kekal dimana di surga gimana itu bisa saya jelaskan nggak usah mejelaskan karena nggak punya Bible eh kan saya sudah bilang tapi Pak selebes saudara punya Bible punya Alkitab tapi saudara nggak benar memahaminya saya nggak memahami saya membaca saya percaya saudara membacanya terakhir harus sudah benar tapi tetap pemahaman saudara enggak benar saya ini nggak berpendapat tentang ini saya nanya Anda makanya saya kau tahu saudara itu mengaku berubah Indonesia tapi jadi oke sekarang saya tanya Yesus berkata saudara laki-laki dan saudara perempuan laki-laki dan perempuan ini jenis kelamin atau saudara sebut apa yang saya mau menit bentar sebentar ya sebentar ya karena waktu Yesus berbicara itu bukan atau bukan saudara sebut apa-apa yang saya mau betul-betul menit bentar sebentar ya sebentar ya karena waktu Yesus berbicara itu karena waktu Yesus berbicara itu disitu ada ada ibu-ibu ada anak-anak ada saudara laki-laki ada saudara perempuan jadi disitu disitu tuh waktu dia waktu dia kotbah disitu semua banyak orang disitu banyak orang berjenis-jenis makanya dia bilang ada laki-laki ada saudara perempuan nanti disana tuh bingung bukan bukan bingung karena waktu Yesus berbicara itu disitu banyak jenis banyak orang jenis bingung itu waktu bahasa di dunia Pak Bang 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 Agung diam dulu ketera satu-satu dulu Bang Agung ya seratus kali lipat di surga saudara laki-laki dan saudara perempuan dia janjikan nanti di surga kamu akan dapat saudara laki-laki dan saudara perempuan kenapa anda membantai Yesus sih kenapa apa salahnya Yesus anda bantai-bantai disini ini data Yesus berkata akan menjanjikan seratus kali lipat nanti di surga apa itu seratus kali lipat saudara laki-laki saudara perempuan bapak ibu anak-anak ladang dan seterusnya apakah anda percaya pernyataan Yesus ini silahkan diamkan semua bukan Pak Kaira aja Pak Kaira jelasin Pak Kaira Pak Kaira diamkan pasti diam karena melawan Yesus susah melawan Yesus Yesus sudah berjanji kok menjanjikan seratus kali lipat saudara laki-laki di surga ada bapak ada ibu ada perempuan kan gitu loh belum lagi kalau gua bawa gua original tes aja gunai ada istri kok cukup lah saya baca lainnya saja ya di surga itu Yesus menjanjikan anda saudara laki-laki seratus kali lipat Yesus menjanjikan saudara perempuan seratus kali lipat menjanjikan bapak seratus kali lipat menjanjikan ibu seratus kali lipat ladang seratus kali lipat di surga jadi di surga nanti anda mendapatkan seratus kali lipat saudara laki-laki dan perempuan Yesus yang ngomong bukan gua kenapa di pantai Yesus apa nih kasih tau tadi ya matius yang tadi matius 28 19 29 ya matius 19 ayat 28 ya kata Yesus kepada mereka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayan di tahta kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku itu kamu yang telah mengikut Yesus loh ya kamu yang telah mengikut Yesus terus baca aja dulu bang baca semua bang baca dulu akan duduk juga di atas dua tahta untuk mengatimi ke dua belas suku Israel dan setiap orang yang dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan bapaknya atau ibunya anak-anaknya atau ladangnya akan merima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal oke dimana anda mendapat dimana anda mendapat ya sebentar bahasa tanya dimana anda mendapat seratus kali lipat ini di kehidupan yang kekal dimana itu di surga surga apa yang dijanjikan seratus kali lipat tapi tetap dengerin dulu dengerin 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 dulu apa yang dijanjikan eh diam apa yang dijanjikan Yesus seratus kali lipat bukan maksudnya bukan seperti Yesus nanti dapat orang tua seratus nah anda ini melawan data bro ya bapak mengartikannya salah nah saya nanya saya nanya sesuai data yang tertulis apa yang dijanjikan Yesus seratus kali lipat di surga apa makanya bapak jangan makanya jawab saya ulang pertanyaannya sebagaimana Matthew 19 29 apa saja yang dijanjikan Yesus seratus kali lipat silahkan yang dijanjikan sesuai patuh suka cita itu nah tidak ada suka cita tidak ada suka cita jangan ditambah-tambahin ayat tidak ada suka cita itu bapak gak mau ngerti kalau kamu kalau ngerti susah kalau gitu pak nah anda ini tidak mau menjawab pakai data anda tidak menjauh sepakai ngeles-ngeles pakai data dong jawabnya atau kamu udah baca pakailah bacaan anda itu menjawab Yesus kan gurumu yang ngajari kamu pinter kenapa jadi 1 Korintus 4 nomor 10 sih kenapa ada 1 Korintus 4 nomor 10 disini saya ulang kembali ya enggak sebagaimana Matthew 19 29 apa saja yang dijanjikan oleh Yesus seratus kali lipat di surga apa saja jawabannya baca Matthew 19 29 jangan pakai jawaban yang lain-lain karena data sudah ada silakan diam diam kan diam setengah mati lawan Yesus janganlah melawan Yesus bang jelas disini di surga itu Yesus menjanjikan seratus kali lipat saudara laki-laki seratus kali lipat saudara perempuan seratus kali lipat bapak seratus kali lipat ibu seratus kali lipat anak-anak seratus kali lipat ladang wah ngomong aja lah saya itu buat apa kalau kasih 100-100 kalau itu bener menurut bapak buat apa di sini kita mau lihat anda ini ternyata menurut bapak begitu bener buat apa ya buat anda punya saudara disanakan menurut Yesus kok buat ah buat masalah anda punya saudara nanti 100 disana ada apa ada 100 bapak 100 perempuan seratus kali lipat perempuan seratus kali lipat laki-laki seratus kali lipat bapak seratus kali lipat ibu seratus kali lipat anak-anak seratus kali lipat ladang ya buat apa sosial seratus kali lipat masa lu nanya gue buat apa buat apa buat bikin pilihan ya buat lu berladang disana ya kalau pakai pikiran saya jawab saya jawab ya buat apa sosial lipat ya sesuai Yesus lu tanya Yesus lah lu tanya Yesus buat apa gitu loh itu pertanyaannya pertanyaan sia-sia juga yang dia kenal lu tanya gua disana itu Yesus menjanjikan ya buat apa ya buat lu berladang lah ada ladang lah ada ladang ya ada ladang dijanjikan seratus kali lipat bang itu posisi itu kan di surga adanya lagi di surga ya iya iya semua ngomong di surga ada ladang kok loh bantal lagi Yesus di surga itu ada ladang seratus kali lipat misalnya ladangmu di bumi nih di bumi ladangmu luasnya dengerin dulu dengerin dengerin ya misalnya misalnya di bumi ladangmu cuman satu hektar jadi surga nanti satu hektar kali seratus jadi seratus hektar ada ladangmu di sana sebagian dong hektar yang kebagian Bapak 100 kali apa maksud ini 100 kali lipat bang aban jangan lawan lah data suka cita penuh pak udah enggak ada suka cita disini enggak ada suka cita disini lu jangan nama nambah itu karena 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 meninggalkan karena dia meninggalkan meninggalkan seluruhnya karena nama Yesus maka yang meninggalkan meninggalkan ini mulai ngarang-ngarang lagi abang ini saya nggak suka orang yang saya maunya itu bang diskusi itu jangan ngarang diskusi itu berdasarkan data dan jujur bang gitu lu abang nama nambahin jangan suka nama nambah gitu lu jadi kesimpulannya ya bang ya ini mohon maaf belajarlah dengerin dulu bang gantian ya belajarlah dengan jujur jujur itu memang pahit bang tapi jujur itu legah rasanya kalau kita mengakui kesalahan kita kenapa argumentasi abang berdua ini di surga itu tidak punya lagi jenis kelamin ternyata Yesus berkata ada laki-laki dan perempuan di surga gitu lu gitu intinya bang ya ya pak mau tanya nih pak pak kan pinter tuh pak pak apa tuh tadi pak nggak akui dulu ini pak akui dulu sebelum minat tapi akui dulu ini anda keliru kamu tanya aku berubah se-indonesia tapi pemahamannya dobol oh iya dobol ya bang ya nggak tahu siapa yang dobol nih bang kok apa mengeluarkan kata itu bang iya saya pastikan saudara itu dobol oke kalau begitu baca 1 Korintus 4 nomor 10 Mas Agung siapa yang dobol saudara itu dobol dia dulu 1 Korintus 4 nomor 10 Mas Agung dibaca coba saya tolong Mas Agung 1 Korintus 4 nomor 10 1 Korintus 4 nomor 10 nomor 10 ya kami bodoh oleh karena kristus oke siapa yang bodoh itu bang tetapi kamu arif dalam kristus tetapi kamu arif dalam kristus pak iya siapa yang bodoh ye tapi kami arif dalam kristus iya siapa yang bodoh yang satu satu bang itu siapa yang bodoh bang dengar goblok jangan emosi Pak Kaira ini dan dulu ya sudah bisa lebih situ gue mulai emosi dia jangan emosi Bang santai maunya saudara bertanya apa sih pada mengatakan saya bodoh ternyata yang bodoh karena Yesus ada yang bodoh karena Yesus ini ayat batang dulu saya itu kalau ngomong-ngomong pakai data sangat mengarah-arah jangan emosi Bang lo memahami wujud ya jangan emosi Bang santai ini datang lebih goblok saya rasa kalau seperti kalau udah mulai begini saya enggak mau melayani orang yang Bang santai aja Bang dari tadi sini santai Bang Pak Agur saya enggak mau melayani orang mengeluarkan kata-kata begitu dia baru baik-baik aja Pak kita kok tetap diskusi yang baik-baik baik-baik aja jangan menghina karena kalau mengeluarkan kata begitu di Bible ada Bible ada lubang berannya baca aja satu korindus 410 itu siapa yang bodoh disana itu yang bodoh itu bodoh karena akulah yang dalam sempat-sempat nomor 10 Bang berikutnya berikutnya Oh kami kami bodoh oleh kristus kami bodoh kayak gini Pak saya tuh dibodoh-bodohin nomor Bapak sekarang nih kok saya dibawa-bawa anda bodoh itu karena Yesus ini gimana Bapak ini Godi mengaku janganlah diroba-roba bahkan dan itu bodoh karena Yesus yang sebenarnya saya bukan menutup bodoh kan karena seperti ini bukan-bahan mas Agur mas Agur dijin bangsa gunanya jangan masuk lalu imrus-imrus jangan-jangan jangan-jangan masuk menyimpulkan Bang Andi bodoh-bodohi pagut baru ini ya coba kasih tahu itu entar dulu imrus data tertulis Bang jangan masuk-masukkan saya disana kan enggak-enggak fair juga lah ya Bapak saya nggak kebapak deh orang lain mengapa itu bodoh Pak menuangkan Yesus kamu enggak betul begitu enggak tahu saya banyak jelas bisa tertulis Iya saya jelasin ke Bapak begitu ya ampun tobat ya biaya yang jelas tertulis disitu itu ya ngasih muncul banget yang bangun dengerin Bang dengerin bangun yang jelas tertulis disitu shalom selamatnya yang jelas tertulis disana ada orang bodoh karena Kristus tertulis itu tetapi dia tulis tetapi dong baca-baca tetapi kamu kamu itu siapa saya juga loh kami kamu beda kami kami kamu kami kami dan kamu siapa beda 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 kita udah beda 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 Bapak Bapak guru bahasa Indonesia kan kami bodoh oleh karena Kristus Oke bodoh satu-satu dulu bisa dulu ya orang-orang yang lebih satu-satu dulu kami 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 itu siapa itu orang banyak kami itu siapa banyak Bapak orang banyak yang beragama apa orang Kristen orang-orang oke kamu karena kami bodoh karena Kristus tetapi hari siapa kamu siapa kamu kamu berarti orang yang terdekat kamu nih kamu seperti saya untuk saya jelasin Pak kami kami itu yang 7 orang yang kita nonton bapak itu ada lima itu kami itu nah kalau kamu saya bilang ke saya bapak kamu lho Pak kamu lho Pak nah kalau kalau gini deh Mas Agung ibu Pak pada tubuh segera selesai coba anda baca coba anda baca sendiri deh coba baca sendiri baru terjemah kecuali nanti ini saya bahas kamu dan kami nih kami itu lima ini kita lima nih Pak Nikita lima nih ya Pak Nah masa saya bilang masih sedang kamu 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 kelimaan kamu 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 ke orang kelima yang punya kitab itu itu orang muslim apa Kristen Bang ya dibalik lagi sih Bapak yang punya kitab itu Kristen apa muslim Kristen semuanya Kristen yang Kristen nah kami di situ siapa kami orang Kristen nah iya orang Kristen bodoh karena bis kamu siapa jangan luka kamu ini dulu orang Kristen Kristen ya Kristen bodoh karena saya bodoh ya udah tapi kenapa tadi temenmu mengatakan saya bodoh karena karena bisnis kamu kamu siapa kamu yang seorang terdekat kami orang Kristen berarti di luar Kristen kamu Bapak kami itu orang banyak itu orang banyak Bapak aku kasih kan katanya guru bahasa Indonesia masih masih nggak ngerti Anda termasuk nggak bodoh karena krisis masagun ya nah bodoh ya udah tapi kenapa tadi temenmu mengatakan saya bodoh tetapi kami harif dalam kristus kamu Pak bukan kami kamu arif ya kamu kami ternyata tapi kamu siapa saya guna saya agun gitu Iya ya gimana sih kami dan kamu itu beda loh beda objek itu yang ngomong siapa siapa Goh bingung apa-apa ya ya polis yang lu hahaha 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 Ayo kami bodoh karena Kristus kami ngomongin kami tuh semua itu saya juga saya juga semua juga yaudahlah kita jangan terlalu jauhnya jelas Mas aku udah mengakui bahwa Kristen bodoh karena karena Kristus eh Anda juga Arif lah karena Kristen karena Yesus kan gitu ya semuanya ya dan semak tapi ini tak jadi dengerin dulu eh dari diam dulu jadi dicabut kata-kata teman tadi itu yang arogan mengatakan saya bodoh ternyata dia yang bodoh baca Alkitab baca diam dulu Ferry yang dulu perjian dulu jangan dicampur dulu jadi tadi teman anda itu mengatakan yang saya bodoh ternyata dia sendiri yang bodoh yang membodohi dia adalah Kristus bukan saya yang membodohin dia Pak oke Bersiha lagu jomot-jomotlah baca keseluruhan ayatnya memang lu bisa baca lu bisa baca semua sekarang kita kembali ke topik berapa topiknya menurut kamu di surga itu ada ada laki-laki atau ada perempuan di surga di surga pastilah ada laki-laki ada perempuan lah tapi Mas Agun bilang tidak ada lagi jenis kelamin di surga siapa bilang itu ada Kristen di atas Agun wah tidak ada dalilnya ya tidak ada dalilnya bahwa di surga itu tidak ada kelamin bukan begitu Pak maksudnya tuh di surga itu nggak ada jenis kelamin cewek dan percetak kelamin pria ya pria dan kelamin wanita nggak ada Pak buat apa disana memang mau kencing disana saya mau tanya mau kencing kalau di surga itu memang tidak ada kawin-kawin tapi bukan masalah kawin-kawin temen-temennya tadi di surga itu tidak ada perempuan lagi tidak ada laki-laki tidak ada jenis kelamin gitu loh Pak Pak Teri nggak seperti itu saya kira karena tidak ada dalilnya seperti itu yang ada dalilnya justru adalah Yesus itu menjanjikan seratus kali lipat di surga itu ada laki-laki dan perempuan betul ya Fer? Yesus tidak menjanjikan seperti itu maksud ayat itu bahwa Tuhan akan melipat gandakan upah kepada orang yang menerima ya udah-udah bukan itu dibahas ini adalah jadi Pak Peri mengakui bahwa di surga itu ada laki-laki dan ada perempuan ya oke diam dulu bukan itu jangan diperlebar disimpulkan dulu nih menurut Agun dan temannya tadi di surga itu tidak ada laki-laki tidak ada perempuan tidak ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan Om Peri setuju? itu salah saya kira jenis kelamin ya jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki kita nggak mengarah ke kelamin tidak nggak berarah ke kelamin gak kan KTP itu jenis kelamin jadi jangan sempitkan pengertiannya jenis kelamin jangan ke kelaminnya doang artinya apa? perempuan dan laki-laki menurut Peri menurut Peri apakah benar di surga tidak ada laki-laki dan perempuan? tetap ada laki-laki dan perempuan tetap ada Agun mau dicabut pernyataannya Bang? Agun saya bertanya-tanya lagi Pak saya bertanya lagi Pak sebentar sekali sebentar sebentar ya saya mau tanya kalau malekat ada laki-laki ataupun ada laki-laki dan perempuan? malekat tidak berjenis kelamin lah sama seperti kita akan seperti malekat maksudnya hidup seperti malekat tidak lagi apa? terjadi kawin-mawin itu maksudnya bukan itu yang kita bahas ini jenis kelamin dulu ini Agun kok minahin topik? bukan topik saya seperti pokoknya kita nggak ada kelamin untuk kawin-mengawinkan saya nggak bilang kawin-mengawin ada saya mengatakan jenis Anda tadi mengatakan tidak ada di surga itu tidak ada laki-laki tidak ada perempuan tidak ada jenis kelamin ya kita saya saya akan saya akan lebarkan seperti pernyataan saya bahwa di surga itu kita akan seperti malekat ya kalau begitu Mas Agung diam kalau Mas Agung nanti mati apakah ada nanti di surga masih laki-laki atau bukan? saya akan seperti malekat bukan lagi-laki saya nggak tahu saya akan jadi malekat aja udah apakah anda berubah yang berubah nanti jadi apa di sana bukan lagi laki-laki saya menjadi malekat oke Mas Agung menjadi malekat laki-laki Anda tidak berjenis kelamin lagi kalau begitu saya balik lagi bertanya malekat berjenis kelamin atau nggak enggak 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 saya akan jadi seperti malekat oke oke jadi jawaban Anda Anda nanti di surga itu bukan lagi laki-laki betul baik oke baik udah udah dijawab oke bang Feri bener enggak bang Feri bang Feri nanti kalau meninggal masih anda masih laki-laki di sana atau bukan laki-laki-laki Fer jadi di surga itu tetap ada pria dan wanita ada pria dan wanita kawin-kawin itu tidak ada kita saya enggak bilang kawin mengawin enggak enggak ke sana enggak dibahas kawin mengawin maksudnya kami di sana akan seperti malekat tetapi bukan berarti tidak ada jenis kelamin lagi kan di sana tidak dijelaskan oh kamu tidak ada jenis kelamin lagi cuma dikatakan tidak ada kawin-mawin dan hidup saya enggak membahas kawin-mawin Feri ini jenis kelamin doang udah saya ulang ya kalau Agung nanti meninggal dia bukan lagi laki-laki kalau Mas Feri meninggal nanti di surga anda laki-laki atau perempuan sesuai dengan jenis kelamin saya tetap laki-laki ya oke kalau bapak meninggal menjadi apa apa itu bunyi doi kalau bapak meninggal jadi apa ya Peri saya udah jawab Peri ini Kristen loh tadi Peri jawab dengerin dulu saya mau tanya ke bapak tak sebetar saya mau tanya ke bapak-bapak jadi apa tetap laki-laki lah bang ada kelamin nggak ada lah bang komplit bang ada buat apa tuh pak ya buat apa kelaminnya ya buat buat nafsu bang memuaskan kita ya ya udah udah oke oke bang kalau anda punya kelamin nggak di surga bang kata lu murus murus diem dulu bun kamu punya kelamin nggak di surga bang saya nggak tahu saya pokoknya jemuzin menjadi malekat ya jadi anda bukan nggak bunuhnya lagi kelamin gitu ya karena di surga udah tidak ada tidak kadang tidak mengkaui dan mengawinkan buat apa buat apa kelamin jadi anda bukan lagi laki-laki di surga saya bilang menjadi malekat bukan laki-laki lagi bapak saya menjadi malekat saya bukan laki-laki atau perempuan saya menjadi malekat mana mana ada di Bible anda menjadi malekat nanti di surga mana ada datanya pak amba ini ngarang-arang dari tadi lu masa anda di bumi laki-laki anda di bumi laki-laki laki-laki terus nanti nanti meninggal berubah jadi laki-laki gimana cuma peri-paperi buka pak peri buka peri-peri berjelasin ok ya gimana ada pak anda bukan lagi laki-laki siapa yang roba anda itu gimana ini kok pak agun ini kok bukan lagi laki-laki anda laki-laki loh masa anda berubah jadi bukan laki di surga gimana abang ini ah abang kok selalu melawan kodrat gitu loh jangan dilawan kodrat pak karena menurut saya tuh di surga tuh tidak kawin dan mengawinkan pak ini bukan masalah kawin-mengawin kita nggak bahas itu bang ini yang kita bahas ini bang ini abang ini lompat jangan lompat kau diskusi yang kita bahas ini jenis kelamin saja kita nggak membahas tujuannya apa abang ini menjawab tujuan tapi kitab basicnya dulu gitu loh kalau anda sudah mengakui nanti kalau anda meninggal anda bukan lagi laki-laki ya sudah kalau laki-laki kalau menurut saya ya menurut saya apa ya itu dibedakannya hanya kelamin pak laki-laki dan perempuan itu dibedakannya hanya kelamin iya jadi anda lagi anda bukan laki anda bukan perempuan kan gitu ya tengah-tengah aja ya bangnya aduh salah saya mau tanya lagi jadi biji anda udah hilang dong nanti cuman nggak dikasih biji sih apakah dikasih biji nanti ini menurut saya ya menurut saya buat apa disana disana karena nggak dipakai lagi pak saya sesuatu mau ngomong adalah Yesus yang bicara kok Yesus mau ngomong ada seratus kali lipat lagi ada lagi-lagi gimana kita akan hidup seperti malaikat disana gimana nanti saya kalau ketemu kayak ketemu ayatnya saya kasih tahu bapak pak seperti malaikat atau malaikat beda loh seperti malaikat pak kalau seperti malaikat jadi malaikat aduh kok pertanyaan lagi beda loh seperti dan malaikat bang seperti malaikat dan malaikat beda pengertiannya jadi begini begini bang jadi kita akan hidup di surga seperti malaikat artinya kita tidak akan kawin-mawin itu intinya itu bukan tujuannya dulu begini aja itu yang intinya jangan dipindahin dulu ini bukan tujuan kami mengawin dibahas Fer tapi itu kan aku udah dijawab tadi kamu Fer tambah tambahin eh Fer kamu ini nanti di surga Fer kamu di surga nanti laki-laki atau perempuan tetap saya laki-laki laki-laki udah dijawab udah dijawab udah dijawab udah dijawab si Peri udah laki-laki Agun nanti anda di surga laki-laki atau perempuan anda saya menjadi malaikat bapak dibilang ini apa nih ini beda jawaban malekat laki-laki atau perempuan saya nggak nanya saya nggak nanya apakah agun di surga nanti laki-laki atau perempuan saya menjadi malaikat di surga coba saya coba saya itu jadi nggak lagi kacau anda ini menjawab nggak seperti Feri jelas bapak yang kita coba ini eh ini Kristen satu menjawab dia nanti di surga tetap dia laki-laki lho kenapa jadi malaikat bukan saya sebentar saya bertanya bapak kelamin ya kelamin tuh ya boleh nggak saya boleh nggak saya bilang kelamin cowok disini boleh nggak maks ya kalau laki-laki itu punya kelamin Pak buat apa di surga itu kita membahas tujuannya apa ini kita basicnya dulu kita nggak membahas tujuannya apa nanti kita tanya balik itu perempuan sundal buat apa di surga nggak ada acara begitu Pak itu ada perkawinan lu dikawinin Yesus di apa ini sodok beda lagi beda lagi jangan bahas kesana nanti gua ajar perkawinan di surga kalau anda mengatakan Yesus sebagai itu kan perumpamaan itu perumpamaan lagi Yesus itu sebagai pengantin pria kami sebagai pengantin wanita memangnya kami ini dijadikan wanita bukan seperti itu jadi itu perumpamaan seperti 10 anak darah yang bodoh dan yang bijaksana kalau Yesus perumpamaan juga nih dengerin ya Lukas 22 30 kamu nanti akan makan semeja dengan aku dalam kerajaan surga itu makan dan minum itu perumpamaan juga itu tidak dapat itu bukan perumpamaan itu bukan perumpamaan nah geliara makan nggak perumpamaan jelas ada kan ada perikopnya sudah jelas disitu seperti Matius 18 ayat 21 nah itu bukan itu itu makan beneran ver ver itu makan beneran ya betul tentunya oke kalau makan beneran itu berarti anda punya mulut dong punya tubuh ya betul ya betul laki-laki dong iya nah berarti bukan bukan seperti malaikat dong kami kena lagi kan kena lagi kena lagi kena lagi kena lagi kena lagi saya tanya malaikat kawin ayo nggak ada urusan kawin ini masalah makan kita urusin kawin nggak urusin kawin ada lagi malaikat kawin anda tadi mengatakan jenis kawin kalau yang di wayu 19 nomor 7 ben jangan pindah-pindah topik dari dulu kalau begitu nanti saya nanti saya turunkan loh ya dengerin dulu ben jangan melebar kalau diskusi sama gua nah kamu nggak mau kamu nggak mau kamu nggak mau kooperatif ya kamu kooperatif ya kamu kooperatif ya diam diam anda tadi mengatakan di wayu 19 setuju perumpamaan is oke tapi di Lukas 2230 makan beneran oke jadi ada perumpamaan ada yang beneran berarti kalau anda makan disana anda punya fisik anda punya mulut kan begitu berarti anda tetap laki-laki karena malaikat itu nggak punya badan jadi anda nggak seperti malaikat tapi laki-laki sejati makan disana duduk sama Yesus di dalam kerajaan surga data loh baca Lukas 2230 coba siapa malaikat tidak ada fisik itu oh berarti di surga tidak ada fisik jadi di surga malaikat juga punya fisik siapa malaikat tidak ada fisik ya oke di surga itu malaikat itu fisiknya laki-laki atau perempuan tidak dijelaskan perempuan atau laki-laki tapi malaikat itu pengen-pengen aja ada malaikat cimba tidak ada fisik jangan ngawur kamu jadi malaikat punya fisik jadi laki-laki atau perempuan mestilah punya fisik brother iya jadi laki-laki atau perempuan disana tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan ya katanya punya fisik itu kok Pak Agung sudah jawab kamu mau tanya lagi katanya punya fisik katanya punya fisik ya malaikat itu ya memang punya fisik seperti apa fisiknya itu seperti apa fisiknya tidak digamarkan kan tidak digamarkan pasti jelaskan laki atau perempuan sekarang saya tanya menurut al-kuranmu malaikat itu seperti apa malaikat itu tidak berjenis kelamin tapi malaikat bisa menampakkan dirinya seperti laki-laki di Bible juga ada ada tiga orang turun menemui Abraham laki-laki dia itu malaikat jadi bisa berubah wujud dia tapi aslinya tidak punya jenis kelamin malaikat itu karena malaikat tidak punya nafsu begitu berbeda dengan makhluk yang lain seperti manusia ada laki-laki dan perempuan itu permanen nah kalau agun ini nanti di surga dia kembali seperti malaikat tidak punya fisik tapi jelas nanti disana bagaimana anda mau makan sama Yesus kalau anda tidak punya fisik bagaimana anda nanti makan semeja dengan Yesus anda tidak punya fisik anda tidak punya mulut dimana makannya gitu loh melayang-layang begitu walau jelas Yesus itu kamu nanti akan makan semeja dengan aku di dalam kerajaan surga ada meja ada kursi ada duduk ada makanan gimana ceritanya itu kalau hanya melayang-layang begitu ya udah lah bro jangan lawan kodrat eh saya gak mau mempermalukan anda saya orang bijak mari berpikir bersama saya sudahi dulu karena saya belum makan lanjut yang lain terima kasih buat semuanya maaf atas segala hilang saya hanya ingin mencerdaskan orang-orang supaya tidak terlalu jauh berpantasi dan berasumsi sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh